Intro Kita sih sebenarnya happy dengan adanya Ketulistiwa ya Karena yang membedakan antara drama musikal lain sama sekarang gitu ya Perbedaan adalah pertama kita memang punya sistem yang udah sering kita jalanin Kita total ada sekitar 50 sampai 55 kali latihan Nah di sela-sela latihan itu kita coba pendekatannya adalah pendekatan acting natural Natural, realis gitu kan berangkat dari memang seni peran yang kita coba gelutin kan Kita sih dari Juli ya, dari Juli let's say udah sekitar Juli Agustin, September, Oktober ya ada 5 bulan lah Ya dari tim delecting sebenarnya kita dipecah dua Satu Bang Haji sama Empi tugasnya yang flashback dimana dia nanganin orang-orang dewasa kan Nah gue sama Joe lebih ke anak kecil gitu Nah PRnya adalah kita juga coba mengakurasi semua karakter-karakter atau apa namanya Cerita-cerita zaman dulu dibawa ke sekarang kan Jadi lebih berasa, kalau zaman sekarang berasa tuh kekiniannya Untuk yang anak-anak ya perwakilannya ya Tapi kalau untuk yang zaman dulu kan kayak misalnya Ayo itu kan gak ada gitu kan Nah itu PR untuk nanamin ke mereka supaya gimana caranya mereka bisa mencari lebih detil gitu kan Apa namanya, karakter mereka, cara mereka, cara pandangnya gitu kan Terus cara berkomunikasinya itu kan harus bener-bener pas ya Sama cerita yang ada Metode kita, kita gak pernah mencontoh, eh ini emosinya gini terus gue nyontohin Kita lagi menjauhi pola-pola kayak gitu tuh Di, gimana caranya dia bisa berakting sesuai dengan arahan kita aja Oh cara kaget, kaget karena bangga seperti apa sih Nah coba deh lu pikirin Hah? Nah karena gak berbeda jatuhnya Tentunya sih menurut gue agak susah ya Karena anak-anak ini pada baru semua acting di drama musikal Anak kecil ya terutama ya Karena keharapan gue kan anak kecil Terima kasih telah menonton! Terima kasih.